Intro Tim Opsional Satreskrim Polsek Leces Sabtu 30 Juli 2022 mengamankan Adi Putra Warga Dusun Gentengan Desa dan Kejamanan Leces Kabupaten Probolinggo Pasalnya pemuda 22 tahun itu disangka melakukan aksi pencurian motor disertai ancaman kekerasan terhadap karyawan perusahaan pinjaman modal Kanit Reskrim Polsek Leces Aibda Eko Aprianto mengatakan Penangkapan terhadap tersangka dilakukan setelah pihaknya mendapat laporan dari Dwi Okiharyani 23 tahun warga kota Probolinggo Jumat 24 Mei 2022 lalu sekitar pukul 9.26 waktu Indonesia Barat Okih melaporkan bahwa motornya telah dirampas oleh pelaku Pelaku merampas dengan menggunakan senjata tajam Dari laporan tersebut polisi melakukan penyelidikan hingga mengantongi nama pelaku Selanjutnya Sabtu 30 Juli 2022 Pelaku berhasil diamankan di sebuah rumah kosong di wilayah Leces Sayangnya saat digelandang ke markas Polsek Leces pelaku melawan dan berusaha kabur Alhasil petugas terpaksa melumpuhkan tersangka dengan menembak kaki kirinya Setelah dilakukan penyelidikan terungkap bahwa tersangka pelaku bukan orang baru Tersangka Adi Putra ini sudah melakukan aksi di sebelah tempat kejadian perkara di wilayah hukum Polsek Leces Ada pun barang bukti yang berhasil diamankan adalah sebuah STNK motor milik korban Dua senjata tajam milik pelaku Sebuah motor Honda CB150R yang biasa digunakan pelaku Serta baju yang digunakan pelaku saat melakukan aksinya Saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan Guna menangkap penada dari hasil pencurian tersebut Saat terlibat dengan perkara pencurian Disertai dengan ancaman kekerasan Yang korbannya adalah seorang wanita Jadi si pelaku ini merampas sepeda motor Honda Bit milik korban Dengan cara mengancam menggunakan senjata naksam Dari hasil pemeriksaan alat bukti yang lain Ada pelaku lain yang terlibat Yaitu ada satu orang pelaku Dan satu orang lagi yang diduga teras sebagai otak Sekaligus sebagai penadah barang hasil kejahatan Karena perbuatannya tersangka pelaku dijerat pasal 365 KUHB Anjaman hukumannya paling lama 9 tahun penjara Terima kasih telah menonton!